Pulang langsung aktivitas lagi? Ya, normal. Paling istirahat dulu ya sudah. Ya, misi pekerjaan itu. Iya, misi pekerjaan. Makanya enak jalan-jalan. Jalan-jalan nenek lo. Rapat kali, bukan jalan-jalan. Bisa gitu juga ya. Bisa. Jalan-jalan nenek lo. Kita mainkan lagu yang satu ini khusus untuk Anda. Kita enggak. Buat kita enggak. Yaudah lah. Kita juga sih. Nebeng lah dua orang lah. Masuk, Masuk! Gitu kan ya? Ya, ya. Semuanya yang tahu lagu ini ikut nyanyi ya. Langsung note. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong! Hati senang walaupun tak punya uang. Sekali lagi. Hati senang walaupun tak punya uang. Boong! Bohong! Hati senang walaupun tak punya uang. Jadinya emosi kan nggak punya uang, Mbak ya? Iya, siapa yang bilang senang sih? Iya, makanya tadi banyak teriak bohong. Siapa yang bilang bohong tadi? Oh, Romo nggak senang kalau nggak punya uang tuh ngerasa gelisah langsung? Gimana ya? Susah diungkapkan dengan perasaan sih. Yang kata-kata maksudnya. Kayak ada yang hilang, ada yang kurang. Tapi terlihat loh, kalau nggak punya uang sedih tuh semua orang nggak harus Romo ya? Seperti Sony, Wajahnya beda soalnya. Dia mah tiap hari juga kagak punya uang mah. Nanti wajahnya emang melas terus ya? Nggak, cashless. Anaknya cashless soalnya. Emang mukanya bawaannya gini, Romo. Ada nggak ada uang tuh gini mukanya emang sedih. Makanya jadi kalau ada acara amal, undang MC-nya Sony. Biar memelas. Terkumpul banyak itu biasanya. Pasti gitu ya? Pasti. Kalau saya jangan. Kelihatan makmur soalnya. Iya, itu. Kayak toko. Kemarin di episode sebelumnya ya, Romo bisa nggak kami undang? Oh ya, saya bilang bisa. Yang Sony aja. Kenapa? Kalau yang satu lagi Nodi udah gede. Takut bayarnya gede. Oh jelas. Oh jelas. Karena ada faktor pembeda saya sama Nodi kan. Ya maksudnya secara sekilas. Betul. Pasti orang ngeliatnya, Wah Nodi ini punya uang nih kayaknya dibandingin Sony. Nah Sony kayaknya lebih nelangsa. Lebih nelangso. Bukan karena apa-apa ya. Karena kan usia kandungan yang. Ini usia kandungan terlama, 9 tahun. Tapi secara sekilas ya, Lu memang kelihatan, Wah ini pasti tiap hari banyak uang. Amin, puji Tuhan. Tapi sebelum mulai ya, Saya mau berduka cita ya untuk Nodi ya. Kenapa? Sony belum tau ya? Belum. Pakaian hitam. Berkabung? Iya. Kan biasanya berkabung, makanya saya turut berduka cita ya. Saya mendorokan, Semoga diberikan. Kan berarti gitu sih. Kebetulan Sony juga hitam, Tapi udah luntur. Enggak, itu gak hitam. Abu-abu. Ya luntur hitamnya. Ini broken black. Jadi ini hitam tua, Ini hitam muda. Gitu. Harus kompak ya? Iya harus kompak. Harus kompak. Hitam tua, hitam muda. Saya juga, Celana hitam saya. Yaudah turut berduka juga. Romo, mana celana itu gak kelihatan. Terus mau ngeliat celana Romo. Di podcast. Berani-berani. Celana panjang. Oh celana panjang. Ini pikirannya, pikirannya terlalu visioner nih. Celananya merek apa Romo? Jangan-jangan Armani. Nah, ini ya. Merknya ya. Almada? Enggak, Casio. Hah? Jam dong? No, Casio. Kasih orang. Artinya dikasih orang. Serius. Oh, iya, iya, iya. Serius. Jadi kalau memang yang pakai jam tangan Casio juga. Mungkin dikasih orang. Ini nih baju nih ya. Merknya ini ada nih. Alisan. Bukan. Alisan mah kemeja. Kemeja ini apa? Batik tulisnya Casio. Casio juga? Dikasih orang. Dio. Lo Romo emang gak punya duit buat beli sendiri? Ada sih. Tapi di bawah gue MR. Iya. Ups. Oh, masa sih? Ini ini gak di-edit kan? Gak, gak, gak. Ini di-edit ya. Gak di-edit ya. Sementara gue lihat, ada lo pemuka agama yang naik mobil mewah, Not. Biasanya pemuka agama situ. Oh, iya, iya. Sorry ya. Sorry. Tapi saya juga naik kendaraan. Wey. Supra X 125 R. Casio juga gak pake? Enggak. Kendaraan. Itu, kendaraan itu ya, itu pinjeman dari Romo Video. Pinjeman? Dulu, waktu saya di Jakarta dipinjemin. Tapi, nyicil. Bunga, 0%. Maka, kalau mau pinjem uang, silahkan ke parker Romo Baby. Bunga, 0%. Not, gue mulai perihatin. Romo ada QR risk apa gitu? Gak juga. Tapi kan gini, namanya Romo ya, biasanya, soan biasanya. Gue juga jarang liat Romo yang punya barang mewah. Barang mewah. Kecuali mungkin pemberian. Beda cerita nih. Gini, contohnya gini aja. Kemarin ini sempet ada Frater Jung yang main ke sini. Betul. Gak punya handphone cuy. Itu memang peraturan. Ya, memang. Tapi kan maksudnya, satu handphone dipake barang-barang. Itu namanya kan all for one, one for all. Nah, cuman maksudnya, apakah memang... Emang harus seperti itu? Harus seperti itu? Atau kalau memang, sengaja sih gitu, kalau para Romo memang ada aturan, gak boleh mewah-mewah, gak boleh gimana gitu loh. Atau gitu kita mundur dulu. Romo, dulu sebelum masuk semin... Itu gak, bukan Romonya. Dulu sebelum masuk seminari nih, banyak gak sih yang datang dari lingkungan keluarga berada, masuk ke seminari? Artinya sebelum bergabung di seminari, sudah bahasa gampangnya ya, udah kaya gitu. Banyak gak sih? Jadi yang masuk seminari menengah, tinggi, jadi Romo, ada yang berasal dari keluarga berada, ada yang menengah, ada juga orang yang tidak punya kekurangan. Itu ada. Oh, beragam. Beragam. Jadi gak selalu harus yang berada, atau yang miskin, kenapa lo mau masuk? Enggak. Gue penasaran aja. Karena ini pasti akan ada culture shock gitu. Ini misalkan dalam sebuah pernikahan nih, kan ada harta bawaan, ada harta yang dibawa setelah pernikahan. Betul, ada nantinya gunung gini, orang gini, amit-amit kalau udah pisah tuh, di kita kan gak boleh. Gak boleh. Nah, tapi artinya, harta yang sangat mungkin, seseorang sudah kaya sebelum dia bergabung di, kita ngobrolin seminari ya, saat ini. Berarti setelah menjadi seorang pastor, ada kemungkinan, harta yang dari orang tua yang sudah kaya itu, tetap bisa dia gunakan. Misalnya orang tuanya gak asing, ini nak. Bawa nih, bawa nih. Walaupun kamu udah jadi Romo, tetap aku kasih Lamborghini, misalkan. Ada yang gitu tetap boleh tuh ya. Kan orang tua ya gak sih? Kalau persoalan itu ya, ada harta, misalnya saya, yang OEC kan saya berkaul. Berkaul. Berkaul ya. Bernazar. Ya, setelah kalau kekal, satu hari setelahnya, dulu waktu saya sampai sekarang dilakukan, itu saya pergi ke kantor notaris. Tanda tangan. Untuk? menyebutkan bahwa nanti segala sesuatu terjadi dengan saya, amit-amit ya misalnya. Ketok dulu ah. Masuk. Kirain tamu. Maaf, kirain tamu Pak. Berarti itu nanti, karena saya sudah menjadi anggota penuh, OEC, berarti nanti kalau saya meninggal dunia, semuanya itu menjadi milik OEC. Apa yang ada pada saya. Ini wasiat ya, bahasa jembangnya ya. Wasiat di notaris. Tapi itu tuh memang, memang kaul yang tadi disebut oleh Romo, itu memang, apakah memang semua pastor, projo OSC, atau juga ada yang OAD juga, dan lain-lain itu apakah melakukan? Yang religius, imam religius, imam tarikat biasanya seperti itu, kaulnya ya. Supaya nanti misalnya tadi, kembali ke pertanyaan Sony, kalau keluarga mau nyumbang gimana? Bisa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Asal, bilang nanti ya kepada pimpinan rumah. Contoh ya, contoh, saya bekerja di Yayasan Salib Suci. Saya pernah dikasih laptop oleh Pastor Leo, untuk keperluan kerja saya. Saya bilang nih, waktu rapat rumah saya bilang, saya ada laptop baru, laptop yang lama saya serahkan, di reset aja ulang, dikasih untuk para frater. Yang ini, itu berasal dari Pastor Leo dari Yayasan. Itu lapor juga istilahnya ya, lapor, saya ada yang harta baru. Dulu, Malum Romogani, udah sepuh tuh, jadi pastor sebelum saya. Kemudian, ulang tahun dapat amplop nih. Happy birthday. Udah dulu. Dulu. Udah meninggal orangnya, Pak. Udah meninggal nanti bangun. Jangan nanti bangun. Orangnya udah meninggal, Pak. Lalu dia kontak saya. Pastor Samung, saya mau ketemu, mau bicara. Oh iya, ada apa ramah? Di kamar aja. Ya sudah. Terus saya tuntun pakai kursi roda ke kamarnya. Usinya 80 sekian. Wah, udah sepuh. Udah sepuh sekali. Nah, terus ngomong, udah keluar perawatnya, kemudian, dia bilang, saya dapat hadiah ulang tahun, ini amplop. Oh iya, buat ramah aja gak apa? Tidak untuk rumah saja. Pastor yang pimpinan yang buka gitu. Yang buka untuknya. Ya sudah. Itu diserahkan kepada saya. Bukan untuk pribadi ya, tapi karena pimpinan rumah. Dan untuk rumah. Maka kalau dapat apapun, itu diserahkan kepada pimpinan rumah. Nanti kalau kita punya kebutuhan atau apa, ya harus minta. Kepada ekonom lewat pimpinan rumah. Kecuali detail untuk si A, untuk si B, itu mah berarti jelas ditujukan ke siapa personal. Ya, tetapi ada penggunaan yang untuk umum begitu ya. Nah kalau misalnya anggota, Nodi ya anggota saya. Nodi butuh sesuatu. Bilang ke saya, lalu ekonom. Sony yang menyerahkan gitu. Tapi kita diskusi dulu, perlu gak sih? Sejauh apa sih Nodi ini perlu gitu? Yes, perlu gak? Atau, apa kebutuhan atau keinginan? Kan beda ya. Ingin terus terus gitu. Butuh kan? Belum tentu butuh. Nah misalnya Nodi minta ini tuh, saya gak akan kasih. Udah makmur ngapain? Banget. Caya tokoh ya makmur. Halo pemilik tokoh makmur, dimanapun berada. Oh, jadi seperti itu Nodi ya. Ini baru permukaan ini? Baru permukaan. Ya, kita mau menyelam ke dalam ya. Bapak ibu dan juga semua yang menyaksikan. Karena sebenarnya, kami punya pertanyaan inti hari ini. Dan akan langsung saya sebutkan saja. Kita mau nyelam nih ya? Mau nyelam. Sorry ya, saya gak bisa berenang soalnya. Gak apa-apa. Serius. Gak apa-apa, tenggelam aja. Iya, kan nyelam tuh tenggelam Romo. Gak harus bisa berenang. Tinggal tenggelam aja. Terus udah kita tenggelam, terus tinggalin saya. Tinggal ada yang mau nolong apa? Enggak. Pilihannya kita berdua. Niatnya baik banget ya. Wani Piro. Nah, pertanyaan besar kami, berdua itu, saya dan Soni, adalah, berapa gaji pastur? Tanda tanya besar ya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Karena, ada backgroundnya juga. Kenapa kita bahas hal ini? Ini hal yang cukup sensitif untuk beberapa umat, yang mungkin membaca beberapa berita, banyak sekali berita kalau kita cari di internet, atau surat kabar. Ada ketimpangan, antara pemimpin umat dan umatnya, dari sisi harta. Oke. Ada loh ternyata. Yang kebalik nih maksudnya, umatnya yang... Lebih di bawah. Umatnya lebih di bawah. Secara ekonomi. Kamu keagamanya yang lebih di atas. Dan masalahnya, sebenarnya kan mungkin, itu gak apa-apa. Tapi terlihat sekali. Misalkan, pemimpin umatnya datang ke tempat, menggunakan mobil mewah. Asik. Ngomong Arloji, tua banget gak sih? Arloji. Gaya. Jam tangan. Jam tangan. Kemudian juga Gesper. Gesper juga tua gak sih? Gesper tua. Wih, belt. Belt. Ikat pinggang. Beltnya maksudnya. Terus, logonya tuh, LV. Kalau gak yang, H. Oh, H. Kalau gak, Bos. Gitu lah. Pokoknya, barang-barang mewah ini, melekat di sosok pemimpin umat ini. Sehingga, akhirnya, orang jadi bertanya-tanya, oh berarti penghasilan pemimpin umat, gede ya. Makanya, karena kita di Komsos, keusupan Bandung, kita pengen korek nih. Apakah betul, penghasilan seorang pastor ini juga ternyata besar. Nah, ini memang tidak ada persiapan, tidak ada pertemuan apa-apa sebelum acara ini. Gak bawa selip gajikan rumah. Gak ada. Lihat mukanya langsung panik. Langsung panik. Soalnya saya mikir, saya mikir. Oke, Pak Mirsa, kita tunggu jawabannya selain satu ini. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Soni. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa, yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya, ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu, Pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun, di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan. Nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini nih. Oh iya. Eh, ini serius? Serius, ini serius ya. Bercanda. Serius, serius. Kenapa kita bikin insert ini, banyak yang mikir itu selama ini bercanda. Ternyata beneran. Beneran. Jadi, kita saling bantu, kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu, Pemirsa semuanya. Bapak Ibu juga bantu kami lah. Bantu kami. Dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Jangan. Oh bukan ya? Ini waktu berjalan. Ini umat tunggu. Umat tunggu. Ini kan kita ada running text ya? Ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Atau sebelum jawab nih Romo, Romo melihat nggak fenomena ini? Bahwa pemimpin umat itu ada yang terlihat mewah. Ada juga yang tidak. Itu fenomena itu memang dilihat. Ada ya? Ada. Khususnya, saya tidak sebut ya. Mungkin ada yang beragam-agam yang lebih mewah ya. Iya. Nah tapi, otokritik lagi, ada juga para pastor yang hidupnya, tanda kutip, mewah gitu ya. Mewah gitu. Entah mobilnya oke, lebih daripada umat, motornya oke, atau punya hobi yang wah gitu ya. Itu ada. Sebetulnya itu jadi, jadi pertanyaan gitu. Betul. bagi para pastor ya, termasuk saya. Oh dari lingkungan pastor pun, ada pertanyaan itu ya? Ada artinya, loh kita dipanggil menjadi seorang imam, gembala, apakah tujuannya seperti itu? Untuk mencari kekayaan. Kan tidak. Ya. Tidak, maka pastor tidak diperbolehkan untuk, terus misah, terus misah, kayak tukang misah ya. Bapak putaran roh kudus, amin, berkat Allah gitu segala amanya, Tuhan sertamu. Misa di rumah Soni, misah di rumah Nori, misah di rumah Pastep, misah terus-menerus. Untuk mencari kejar setoran kesannya. Kesannya. Itu gak bisa. Oh. Memang tidak diperbolehkan. Karena tujuan kita, menjadi pastor, ya kan untuk pelayanan. Ya. Apalagi kalau misalkan pastornya, ternyata punya fanbase yang besar gitu ya. Misalkan punya, di umat itu terkenal, jadi umat pengen berlomba-lomba tuh. Ayo pastor, misah di saya. Ayo pastor, misah di saya. Maka pastor sebetulnya, tidak hanya menjadi milik, satu kelompok umat tertentu ya. Umat A misalnya. Saya dari, dari A kan sampai Z tuh ada. Umat saya ya. Jadi beragam golongan. Dan saya harus masuk ke situ. Seperti ke, kalau di paroki ya. Ya kan bukan hanya lingkungan ini yang menjadi, yang memiliki saya. Tapi saya menjadi milik semua begitu. Maka harus, diupayakan semaksimal mungkin, supaya adil ya. memberi perhatian. Apapun pemberian umat ya, kita syukuri ya. Jadi sama sekali, kalau pastor, ada yang mewah ya. Tapi kebanyakan, biasa-biasa aja sih. Ini, tadi sudah disinggung dikit, pemberian umat. Kita mau tanya. Kasio, kasio tadi. Sebenarnya. Kasio, kasio. Kasio deh lo. Kasian deh lo. Romo. Sebelum tanya, kalau kurangi, boleh nggak, sedikit dikurangi, takutnya muncar ke sini. Ngelapnya sih, orang komstas. Nggak apa-apa, ini kan kalau udah beres, digiringin tuh. Oh, turun ya. Turun. Mereka ngepel, kasian. Romo, Romo, ini kayak kita bicara, neraca nih. Ngeraca. pemasukan pengeluaran. Ekonomi dulu, baik ya. Hukum. Dia hukum. Cuman, si mamah kan batak. Ngeluarin duit, rada susah. Horas jalaga B. Horas jalaga B. Jadi, harus rada ngitung gitu Romo. Nah ini kalau ngomongin neraca, pemasukan pastur tuh dari mana saja? Sebelum kita ngomong, berapa? Gajinya. Satu, yang menggaji pastur tuh ada ya Romo. Itu dari? Nah, kalau pastur, sejujurnya itu, tidak ada gaji. Wah? Nggak ada. Pastur nggak ada gaji. Tapi, Frater Jung? Oh gaji itu. Atau lemak itu Pak. Gajinya tuh pakai A. Salah, salah. Ada huruf H-nya. Jangan suka ngomong gitu, gue belain Frater Jung hari ini ya. Frater Jung minta maaf, ini di luar skenario. Frater Jung, tenang, gue belain. Dia berani ngomong-ngomong gaji. Iya. Di sebelah gue yang bergaji. Salah, salah. Saya udah bilang tadi, jangan ngomong seperti itu. Ini kan rasis. Oh bukan rasis, badan sis. Badan sis. Bodi shaming. Berarti yang pertama itu, memang tidak ada gaji. Pastur tidak ada gaji. Umum tidak ada gaji ya. Jadi semua pastur itu, tidak mempunyai gaji. Nah, pengecualian, misalnya kecuali ya. Saya bekerja di, Yayasan Salih Suci. Oke, bekerja? Sebagai, ya. Pelaksana Harian Direktur Esekutif. Itu ada gaji. Karena karyawan. Karena betul, itu tepat sekali. Bayar pajak nggak? Bayar. Oh, bayar pajak. Bayar. WNI bro. Punya NPWP. Warga negara India kan? Nggak. WNI ini. Nggak. Warga negara Italia. Kalau kan warga negara Indihom, mengandungin Wi-Fi. Cuman, nggak begitu gue singgung pajak. Bayar dong. Emosi doi. Karena tiap tahun kan ada laporan. SPT. Iya, SPT. Karena saya punya penghasilan. Tapi kalau saya misalnya, bukan lagi karyawan salah cuci, nggak ada. Jadi umumnya para pastur itu, yang di paroki misalnya, itu nggak ada gaji. Oke. Nggak ada. Ada uang saku ya. Uang saku ada. Bulanan? Iya. Namanya uang saku bulanan. Masa harian kaya banget dong. Ini yang dari, kan tidak ada gaji, tapi ada uang saku. Iya. Dari siapa nih, Robo? Nah, kan misalnya kalau saya misa, ya, kalau saya mempersembangkan misa, ada intensitas tentu, yang disebutkan stipendium, itu dikumpulkan. Stipendium. Iya, dikumpulkan. Lalu, yang tadi ya, kalau saya ini pimpinan, ngasih. Yang A, ngasih, ngasih. Semua yang ngasih, dikumpulkan, itu untuk kebutuhan rumah tuh. Termasuk pengelolaan uang saku. Nah, yang di paroki juga kan, ada dana dari kusupan juga. Begitu ya. Jadi, sebetulnya ada sumbangan juga dari umat, itu ada. Jadi, sebetulnya, para pastor itu, pasti hidup, langsung dari belas kasihan Allah, lewat tangan-tangan umat. Oh, oke. Mereka pasti, nggak punya penghasilan sendiri. Iya, iya. Pasti. Saya konteks punya uang gaji, karena, sebagai karyawan. Iya. Kalau tuh gajinya dikelola sendiri, langsung ngomong pastor, atau masuk ke kepala? Sama sekali, saya nggak tahu, apakah gajinya sudah masuk, atau nggak, nggak tahu. Karena langsung masuk ke rekening formasi OEC. Jadi, saya nggak tahu. Oke. Secara prinsip ini sama kayak, waktu gue ke Thailand ya, di sana biksu. Oh, waktu sama saya, waktu kamu digebukin itu ya? Betul. Bukan, waktu ke Thailand aku operasi. Oh, pantusan. Ini udah mulai agak turun dikit. Gagal operasinya. Jadi, waktu di Thailand itu, banyak sekali biksu. Itu mah random. Di jalan, di mana, membawa gentong gitu ya. Dan, warga secara, bebas aja, suka rela, Suka rela, memberikan bantuan, apapun itu, bentuknya makanan, ada yang memberikan uang. Ada yang kemalian nggak, ngapain lagi. Maksudnya, secara konsep, bahwa ternyata, pemimpin umat, memang ada yang hidup, itu dia lewat tangan-tangan umatnya. Dan itu, tidak ada besaran yang ditetapkan. Itu suka rela. Nah, betul. Jadi, yang tadi ya, yang disebut dengan stipendium tadi ya, kita ngelangkat lagi ya. Itu mah, suka rela. Dengan suka cita memberi. Tanpa adanya, lu harus kasih segini ya. Misalnya, 1 juta, 500 ribu, 200 ribu, enggak. Enggak ada, itu masuk karela. Termasuk banda, boleh? Stipendium itu? Benda. Oh, saya dengernya banda. Jadi pulau dong gitu. Apa saya budak kali ya? Enggak. Pasturnya sendirian, saya juga dengernya banda. Sorry ya. Banda yang di sini. Kamu lagi pengen, eh, lagi pengen gudak banda? Iya ya. Atau pokoknya yang di banda. Sama, dengernya banda ya. Oh, antara A sama E. Bunda. Antara A sama E jadi banda gitu. Oh. Ini ngelesnya pintar dia. Iya, ngeles kan dulu di G.O aku. Ngeles. Gila, di-endor sama G.O. Benda boleh? Benda boleh? Benda itu ya persembahan gitu ya. Pemberian, pemberian. Nah, seperti tadi, misalnya saya dikasih laptop oleh Pastor Leo dari kantor, untuk memaksimalkan kerja ya, kinerja saya, ya saya lapor juga. Lapor. Wah, jangan-jangan nanti, wuh, enak sekali jadi Pastor dapetin, dapetin, ya saya lapor. Ini dari siapa, dari siapa itu. Artinya, harus benda yang mendukung performa kerjaan. Kalau Lamborghini kira-kira bisa mendukung nggak? Biar mendukung dong, nyampe ke tempat umat lebih cepat. Berarti boleh. Tapi, sorry. Sorry, sorry. Tapi lebih lambat. Contoh, Bandung, di pacet ya. Makanya saya pilih Super X 125 R. Bodo amat nggak, saya tanya terus. Tahu kenapa saya pilih Honda? Kenapa? Satu Hati. Saya tidak di-endorse oleh Honda ya, tapi memang gitu. Padahal komeng mau masuk ke sini itu. Pasti lebih cepat, semakin di depan. Lain, lain. Semakin di depan. Bukan, ada umat yang dulu bekerja di situ ya. Saya sebut, misalnya, ini ya. Yamaha, selalu. Semakin di depan. Semakin di depan. Yang lain, sampai duluan. Bercandaan umat. Bercandaan umat. Balik lagi nih, tadi stipendium itu, kalau benda, bentuknya pemberian. Tapi kalau misalkan, biasanya. Sorry, sebenarnya stipendium itu bukan itu ya. Itu dalam rupa, pastinya uang. Kalau benda itu, misalnya buah-buahan, atau sayur makanan. Pastur makanan, itu pasti persembahan ya. Misalnya, di Sultan Agung, dikasih makanan. Ini untuk para frater gitu ya. Para pastor dan frater. Yaudah, kami bagi-bagi ya. Untuk itu. Kalau stipendium, umumnya adalah uang. Oh, oke, oke. Ya, dan itu biasanya stipendium itu diberikan, ketika memang pastor melayani sesuatu. Contohnya, memimpin misah harian di rumah, atau peringkahan biasanya. Tetapi, harus bedakan antara stipendium dengan iurastole itu. Karena kadang-kadang agak memimpin. Ada kadang-kadang membingungkan gitu. Saru mereka ya. Iya. Sarunya Saru Atlas. Eh, Saru Pak. Banyak brand kita hari ini ya. Aduh. Berarti harusnya banyak pemasukan, kalau misalnya. Harusnya. Mudah-mudahan. Harusnya. Ini buat gaji pas. Woi, sorry ya. Buat gaji lo berdua, kalau di buang-buang. Ini emang sesekali saya di sini. Gak tiap kali. iya, iya. Lupa. Masur, berarti tadi kita rangkum sedikit. Uang saku itu adalah stipendium. Bukan. Beda lagi. Uang stipendium datang dari umat yang memberikan ucapan syukur. Umumnya. Jadi gini. Kalau di sini apa? Persembahan kasih. Persembahan. Bisa ucapan syukur. Misalnya si Nodi ya. Anaknya mau ujian besok. Ujian besok. Nah, pastur tolong doakan ya. Nah, sini amplop nih. Ini personal ke pasturnya. Pastur A gitu ya. Siapapun ya. Siapapun. Tolong. Untuk di Sultan Agung, di Biara, di Kapel, tolong besok pagi doakan intensi untuk anak saya yang besok ujian. Semoga bisa mengerjakan dengan baik dan lulus gitu ya. Nah, itu intensinya. Maka, saya ataupun pastur yang besok misal itu harus mendoakan intensi tersebut. Intensi ya. Nah, itu disebut dengan stipendium. Iya. Kalau Eurostole tadi, itu adalah derma atau pemberian karena pekerjaan pastur. Penghargaan terhadap pekerjaan pastur yang mengenakan stola. Maka disebut dengan Eurostole itu. Itu juga baru tau not ya nih? Nah, misalnya ya, pemberkatan perkawinan, kemudian pemberkatan rumah, perlayan sakramen lain. Bukan. Tapi kadang-kadang, udahlah, campur aja jadi campur. Bahasanya? Yes. Biar lebih simpel. Saya taunya itu stipendium sama jenisnya gitu. Makanya jadi pastor. Iya kan? Saya udah bilang, minggu lalu ya udah, ayo not, anaknya. Nodinya udah susah, anaknya aja. Anaknya. Tapi berat. Berat. Kenapa? Ya berat lah. Badan segera gini. Masa gak berat. Berarti stipendium. Semoga jadi pastor nih. Udah mulai agak jelas nih not ya, bahwa sumber pemasukan seorang pastor, ada stipendium. Terus tadi apa? Uang saku. Uang saku. Yurostole. 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 Yang oleh umat, sehari-hari, supaya lebih simpel, suka diistilahkan juga stipendium. Biar gampang aja sebenarnya. Jadi mereka, oh semuanya nih stipendium gitu. Oh nikahan nih. Stipendium buat pastor. Padahal, Yurostole seboleh. Kalau stipendium pasti berkaitan dengan intensi misah. Dan harus didawakan berdasarkan itu. Baru tahu, Nod. Gue juga sekian puluh tahun hidup di dunia, baru tahu ada Yurostole. Baru tahu nih. Kan sekolahnya bukan biara. Tapi gini, ini fenomena yang memang terjadi di dunia kita sehari-hari saya. Di dunia wedding cukup lama. Banyak kalau lagi meeting, saya suka ciri-ciri dengar sebenarnya. Emang kepo aja ya, Nod. Enggak. Lagi ngomong. Dan ini ngomong sebelah gue, ya kedengaran lah. Gitu kan. Itu nanti, Om Tante, jangan lupa juga disiapkan untuk amplop yang buat bayar pastor. Amplop bayar pastor, bahasa stipendium. Tapi itu pun bukan stipendium ternyata ya. Ya, itu pun bukan stipendium. Cuman anggaplah sama ratakan stipendium. Tapi ternyata bahasa stipendium ini pun juga umat belum paham. Jadi saya buka ya, Kitab Hukum Kanonik. Masih ditutup tuh? Masih ditutup? Bukan. Biasanya pastor posinus dengan bisiknya dari pokon step ya. Betul. Nah, karena saya kan alihnya sekolah. Nah, kalau hukum saya harus pegangan nih. Betul. Jadi contekan sedikit. Boleh enggak? Kalau boleh, saya pulang nih. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Pulang nih saya nih. Boleh, jangan dong. Pulang nih saya nih. Jangan dong. Masalahnya di rumah noni, baru Romo yang melakukan ini. Ancaman serius. Membuka, membuka, apa ini namanya tadi? KHK, Kitab Hukum Kanonik nih. Kita Hukum Kanonik. Ini agak jarang dibuka di rumah noni ya? Jarang. Boleh, boleh. Kalau Alkitab suka ya. Alkitab sering. Nah, misalnya, Kanun 946 ya. Ya. Tentang apa nih Romo? Nah, sorry, 945, paragraf 1. Menurut kebiasaan gereja yang teruji, imam yang merayakan Misa atau berkonselebrasi boleh menerima stip tadi ya, stipendium ya. Yang dipersembahkan agar mengaplikasikan Misa untuk intensi tertentu. Oke. Nah, yang kedua, ini yang bagus nih. Sangat dianjurkan agar para imam merayakan Misa untuk intensi umat beriman Kristiani. Terutama yang miskin, juga tanpa menerima stipendium. Jadi umat kalau, aduh Pastor, nggak bisa nih. Misalnya ya, not gue mau undang Romo Samong nih. Tapi si, tapi gue nggak punya uang, gimana ya? Nggak usah deh. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tidak diwajibkan. Yes, namanya tadi Sukarela. Memberi penghargaan, apresiasi kepada Romo yang melakukan intensi Misa ini atau pekerjaan ya, Uresto Le tadi ya. Nah, tapi kalau ini juga tanpa menerima stipendium. Yaudah, nggak apa-apa. Dan nggak boleh berharap nih Romonya ya. Yes, betul ya. Nah, dikatakan di sini ya. Sorry ya. Lagi ya, gini misalnya ya. Kanon 848 ya. Pelayan, si imam tadi ya, tidak boleh menuntut apapun bagi pelayanan sakramen-sakramen selain persembahan tadi ya. Yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berunang. Tetapi selalu harus dijaga agar orang yang miskin jangan sampai tidak mendapat bantuan sakramen-sakramen karena kemiskinannya. Kanon 848. Maka, selalu saya bilang kepada para frater, termasuk frater Jung ya, karena di rumah ya. Saya katakan gini, kalian nanti jadi imam, kalau misalnya Misa dimanapun, misalnya, lalu lupa orang yang memberikan Uresto Le, jangan pernah bilang. Jangan pernah menuntut, jangan pernah mencari. Kita sudah bersyukur diundang untuk Misa gitu. Sudah memberikan berkat jadi saluran berkat Allah. Nggak usah cari-cari penghasilan yang lain berdasarkan. Berkat-berkat lainnya. Itu nggak boleh. Ini kalau MC kita belum dibayar kan, Eh, bukan, bukan, bukan. Umat sekalian, tolong bedakan antara stipendium untuk pastur dan VMC. Tolong jangan disamaratakan. Ini profesi ya, Profesi. Dan kalau kita belum dibayar, kalau belum dibayar, kalau pastur tidak boleh menuntut, kalau kami berhak menuntut. Betul. Bapak-Ibu sekalian, mereka berdua adalah orang Kristiani, maka free of charge untuk MC dari mereka. Betul ya, gitu ya? Enggak. Karena mereka juga pelayanan gitu ya. Beda. Beda ya? Beda, beda. Nanti nonton dulu episode yang pelayanan. Iya kan, ada dapur yang harus ngumpul, kita not ya. Tapi berarti kalau yayasan kami ngundang, bisa ya? Bisa, asal waktunya pas. Bisa, diskondong. Pasti diskondong. Kalau yayasan yang mengundang sih, kita takut dikutuk ya. Iya. Jadi monggo kapanpun lah. Asal jadual nggak bentrok, Romo. Tapi diskondong ya. Bisa diatur. Kalau diskondong berarti tetap dapet kan? Dapet. Kecuali, free of charge itu beda. Diskon, ya sudahlah, masih ada lah. Masih ada lah. Biar sikat, not sikat. Gak bisa ngomong lagi. Kalau udah sama yayasan, sama komsos, udah gak bisa ngomong. Pelayanan. Pelayanan. Tapi sama umat bisa loh ya. Romo balik lagi. Berarti pemasukan, stipendium, terus juga ada beberapa tadi. Yorastole tadi. Yorastole. Kalau ada umat yang memberikan secara sukarela, tanpa tujuan, for no reason, tidak untuk intensi, tidak untuk baru melakukan tugas sebagai imam, ngasih nih iseng, set, Romo buat Romo, ngasih aja. Boleh? Boleh. Itu kategorinya apa? Persembahan. Pemberian. Oh, pemberian aja. Tapi itu wajib dilaporkan Romo tadi ya. Oh, oke. Umat ada, kan kami ada rumah sepuh tuh. Ada beberapa umat yang tiap bulan tuh nyumbang. Donatur? Donatur. Tapi saya gak tahu. Yang jelas, mereka capture via WhatsApp ini. Romo, kami sudah, oh ya terima kasih. Gini saya ucapkan kepada satu keluarga, dua keluarga, dan seterusnya. Nah itu saya laporkan kepada rumah ketika rapat rumah, kapital rumah itu saya laporkan. Oh, oke. Bahwa ada sumbangan ini untuk masuk ke ini. Besarnya berapa? Sekian. Apakah uang ada di kita? Enggak ada. Kan kami gak ada. Enggak megang. Enggak megang, oke. Enggak megang. Kan kami dilarang untuk memiliki rekening, kecuali izin pimpinan ya. Untuk keperluan yang urgensinya juga harus dilihat dulu. Contoh, saya waktu kuliah di UPI, UPI harus menegaskan, semua mahasiswa pakai BNI ya. Nah saya minta izin dulu, kepada Pastor Agus, almarhum waktu itu. Boleh gak gini? Boleh, silahkan. Ya sudah. Kepentingannya beda. Dulu waktu saya di BINUS pakai BCA, tanya dulu, boleh gak? Boleh. Tapi berdua. Punya rekening apa aja sekarang Romo? Enggak ada. Kan gak punya. Kan tadi bikin katanya. Maksudnya sudah tidak difungsikan. Kalau waktu BCA dengan BINUS, selesai di BINUS, selesai. Mati. Tutup rekening. Saya dengan Romo Tejo berdua. Supaya saling menjaga. Kalau sendiri, bisa kita ambil gitu. Dual kontrol. Lalu, yang dengan UPI, begitu dah dulu, selesai. Tutup. Oh gitu juga. Mau jadi rekening penampung rumah noni, kalau ada yang ngiklan. Gak bisa. Tapi gini, ada rekening lain. Ini terus terang, jujur aja. Tell you the truth ya. Yaitu milik Yesan Selafisi, atas nama saya dan Pastor. Tetapi itu, uangnya gak di kami, yang kalau juga bukan kami, tapi itu milik Yesan Selafisi saja. Karena memang harus ada nama untuk membuka rekening. Betul. Jadi pingin nama nih. Alasan teknis ya. Tapi sama sekali, gak pegang buku rendingnya. Gak pegang. Kartunya juga gak pegang. Gak ada. Semuanya di Yesan Selafisi. Hanya nama doang. Nama doang. Ada tangan, kayak setahu. Makanya, tetap ada SPT, lapor pajak. EWNI bro. EWNI ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada yang memberi harta mewah pun, boleh menerima, asal dilaporkan. Dilaporkan. Tapi gini nih. Nah, ada catatan apa nih Romo? Catatan adalah, apakah harta tersebut sesuai dengan kebutuhan saya? Contoh ya, apa iya, si Pastor sama butuh Lamborghini, Supra X 125R sudah cukup. Gitu. Apa iya di Bandung perlu pengendaraan seperti itu? Tapi kalau udah dikasih gimana Romo? Ini ngasih loh. Udah ada di depan biara gitu. Nah, arusnya ya, idealnya itu Romo-nya, Romo-nya, Pastornya bilang, apakah iya? Bilang aja teruskan kepada orang-orang. Butuh nggak sih sebetulnya? Iya. Gitu. Boleh nolak Pastor? Bisa. Boleh. Bisa. Bisa. Daripada nanti saya Pastor, misalnya di paroki, paroki di luar kota, kendaraan saya mewah Lamborghini misalnya. Iya. Puset ya. Umacan juga mungkin gemeteran waktu misalnya kali ya. Iya. Gitu. Tapi, kalau Pastornya menikmati dan oke dengan kendaraan itu, lalu masuk ke pelosok pakai motor, mobil itu ya, itu tanda-tanda tuh. Iya. Tanda-tanda, dia harus mempertanyakan gitu. Apakah saya menjadi Pastor? Memang untuk itu ya, mencari kekayaan. Balik lagi ke kaulnya itu tadi ya, Romo. Jadi bukan lagi vocation ya, tapi profession. Itu tidak boleh sebetulnya. Soalnya umat yang ngasih Lamborghini, ngasihnya tuh datang pakai kijang kapsul. Tapi kekayaan kapsul bagus loh. Bagus. Secara semua kejangan bagus. Tapi secara harga, masih ngasih lebih mahal dari yang dia punya kan unik sebenarnya. Lalu juga kalau misalkan tiba-tiba ngasih yang semahal itu, perlu dipertanyakan gak sih, Romo? Alasannya apa sih ngasih gue? Harta yang begitu berharga selain keluarga. Karena rumah cemara dong. Artinya kalau bisa dilihat nih, saat ada pemuka yang menggunakan barang mewah, diterima, berarti butuh dong. Ya, kepake. Minimal kepake. Karena saat ini, itu kan menjadi subjektif ya. Saya merasa butuh atau tidak. Saya diskusikan dengan kepala rumah. Oke, mungkin iya, mungkin tidak. Sekarang faktanya, ada yang pake. Betul. Mungkin berarti butuh. Soalnya kita juga, karena jadi public figure, harus memperhatikan juga apa yang dipikirkan dirasakan oleh orang lainnya. Nah itu, empati. Yes, betul. Itulah istilahnya kira-kira. Misalnya, umat di paruh saya lagi seperti ini. Kok saya tegak-tegaknya pake mobil mewah misalnya? Atau jalan-jalan kemana pake mobil mewah? Misalnya demikian. Nah itu kan perlu dipertanyakan. Dimana saya sebagai seorang pelayan gembala, kok iya sih arahnya ke sana? Kalau mau ke arah sana, jangan jadi pastor. Saya tegak santu kepada para frater. Kalau kalian mau mencari uang, silahkan keluar. Saya tidak keberatan. Jangan jadi pastor. Kalau mau mencari uang. Soalnya apa? Saya sih yakin ya, kalau kita sebagai pelayanan apapun agama kita ya, pasti Tuhan akan melengkapi ya. Tapi kita tidak mencari. Itu mah, saya percaya, itu mah Tuhan semuanya yang melengkapi ya. Supaya pelayanan kita lebih maksimal. Maka di satu kesempatan, waktu bulan apa ya, April ya, persemian paroki ya. Mbak Tuhan semuanya mengatakan, ini semua sudah lengkap ya. Di paroki ini lengkap, mobilnya ada, rumahnya ada, pasur anda semua lengkap ya. Kalau pasurnya tidak maksimal, awas ya. Pesan mendalam dari senior ya. Artinya semua itu digunakan supaya pelayanan seorang pasur maksimal. Yes. Gak enak juga kita rumah nonis, segala udah disiapin. Gak maksimal, bahaya. Untung kita gak ada target viewer. Tapi yang pasti, yang pasti kalau misalkan kita ngombrol sama pasar samong tadi, kalau gue menggarisbawahi tadi apa, vocation dan profession. Itu kayaknya dalam banget ya. Bukan panggilan, tapi jadi pekerjaan profesi gitu ya. Kebetulan kalau misalkan kita, nah ini juga jangan suka disangkut pautin ya, umat tercinta ya, antara pekerjaan yang memang profesi dan juga memang panggilan. Seperti para pasur dan prater misalkan. Kadang gini, banyak juga umat yang kadang suka usil nih, Romo dalam artian, ah Romo itu mah hobinya mancing, why? Misal gitu ya. Sukanya mancing melulu. Oh yang ini mah touring melulu. Wah yang ini hiking melulu. Yang ini apa melulu. Nah itu kan balik lagi, apa yang disuka oleh pasturnya sendiri juga tuh sudah dikelola secara pribadi ya. Karena masing-masing juga punya uang saku, itu uang sakunya ini bebas, dikelola sendiri bebas. Atau gimana? Contoh, pastur Samong hobinya mancing. Aduh, gue dapat uang saku bulan ini, pengen deh kayaknya beli alat pancing yang mana. Bolehkah itu? Nah, apa yang disuka sama pasturnya, dibeli gitu ya. Sejauh hobi itu, tidak menghalangi pelayanan kita sebagai seorang imam. Contoh, saya mau mancing, tapi ada panggilan untuk Misa? Misa dan sakramen perminyak kan misalnya. Tadulu deh, gue mau mancing dulu. Orangnya kebur mati kali, kebur sakit kali, mau operasinya gak bisa. Kan sebaiknya didoakan. Dan itu, kalau itu terjadi, itu menyakiti hati umat. Itu jadi, kalau bisa jangan kayak begitu. Tujuan kita jadi pastor kan bukan untuk hobinya. Itu mah sampingan aja. Kalau ada waktu, kalau gak ada ya sudah. anggap dia jangan pancingan, anggap motor deh. Aduh, gue pengen ngeceng nih motor se-Sony, mau dijual, bagus kayaknya. Boleh gak dibeli itu sama Romo? Tergantung. Maka tadi saya katakan, itu keinginan atau kebutuhan. Kalau butuh, dengan tujuan untuk mendukung karya pelayanan, oke. Kalau keinginan? Gak harusnya beli. Tapi itu, konflik batin diri sendiri, atau setelah diskusi? ini nih. Butuh, tidak? Sebetulnya itu pertanyaan, supaya kita, the discernment gitu ya, untuk membeli motor mewah gitu. Sebenarnya saya butuh gak ya. Kalau saya beli, plus minusnya apa sih? Kalau saya tidak beli, plus minusnya apa sih? Oke. Tapi dalam suasana doa ya, menguntungkan, meridikan apa sih? Apa kata roh kudus itu? Boleh gak sih saya ini? Atau memang perlu gak sih sebetulnya saya dengan itu? Atau hanya supaya saya gaya, gaya-gayaan aja, atau memang saya kepengen, mungkin juga saya menggunakan motor itu, seharian saya tinggalin itu di rumah aja. Saya pajangin lebih suka saya, dipandung saya riding gitu ya. Nah itu susahnya seperti itu. Makanya kalau hobi, hobi jangan yang mewah-mewah. Contoh, pengen nonton basket, buka YouTube, langsung ada nonton basket gitu ya. Gampang. Keren hobi nonton basket, beli tiket kayak nonton NBA di Amerika. Bisa dong. Kemahalan bro. Tapi, nah ini ngobrol-ngobrol jalan-jalannya nih, keluar negeri tadi nonton basket ceritanya. Tapi kalau misalkan, maaf nih, pastor-pastor, ataupun juga frater-frater, banyak kan yang diserbu umat untuk mendampingi ziarah. Jalan-jalan luar negeri, bawa umat, mendampingi, itu label awalnya ya. Tapi kan tetap jalan-jalan nih, pastor. Itu apakah ada izin khusus, atau harus minta izin, dan gimana? Sejauh saya tahu, karena di OSC juga di Kuskupan, kalau di Kuskupan itu izin pimpinan, yaitu Bapak Kuskup, Monserir Anton kita di Bandung ya. Kalau pimpinan kepada provinsial, misalnya tawaran ini ya, pernah dulu waktu saya jadi skaterisnya, pastor Anton masih pastor ya, belum Kuskup, ada surat nih, wah, kepada siapa nih ya? Kita list tuh. List, yang belum siapa ya? Yang belum dapat kesempatan nanti. Son, gimana son? ini, untuk jadi pendamping, pengalaman juga, dan memberi pembinaan rohani, kepada umat yang didampingi. Oh, jadi enggak asal main tunjuk ya? Kalaupun saya dapat umat ya, dari travel misalnya, Rosa and Agency gitu ya. Misalnya, kanjeng kita punya. Kanjeng Rosa and Agency gitu ya, travel, going to Israel gitu misalnya, atau Europe. Nah, ini dapat saya undangan. Saya harus bilang kepada pimpinan. Wajib itu ya? Wajib hukumnya. Nah, kenapa? Kalau enggak, bisa tiap bulan saya terus jalan. Kecuali kalau ada tugas khusus dari pimpinan. Tapi kan ini bukan. Nah, berikan kesempatan juga, kita berempati kepada romo-romo lain, yang pernah, belum pernah punya pengalaman keluar, atau mendampingi ziarah gitu. Bukan tentang pergi keluarnya. Bukan. Tapi, harus punya pengalaman yang sama, untuk melayani. Melayani itu. Merasakan itu, dan juga memberikan pendampingan rohani. Berarti kalau secara garis besar, gereja katolik ini mendukung kesetaraan dong ya, di antara para romonya. Dan umat juga. Walaupun, Son ya, walaupun ya, mungkin berat-berat gak setara, tapi kan, ya, diterima begitu ya. Bukan kesana. Saya pun ya, welcome gitu ya. Banget. Welcome gitu. Terima kasih, Romo. Son, dengan siapa? Dengan Nodino. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa. Nanti imbang gak? Neracanya gimana gitu ya. Itu misalnya. Jangan sampai pesawatnya kan, gini. Itu. Neraca seimbang neraka, kakak. Makanya supaya nerakanya makin turun, surganya makin deket, anak lo jadi imam. Masuk Romo. Biar bu. Sorry, sorry, sorry. Ini mah harapan. Ini mah harapan. Anak gue kebetulan kan masih kecil. Iya, pesenkan lah. Dibina oleh bapaknya. Betul. Nonton. Ini ngajakin berat, teman gimana sih? Mau popcorn? Seru nih tontonan nih. Balik lagi nih, San. Ya, bisa. Ini, kalau umat yang memang bertanya-tanya juga, wah, pastor rumah enak, hidupnya makan, udah terjamin. Apa namanya, kendaraan ada, dan lain sebagainya ada. Banyak juga umat yang bertanya begini, ini pasti kolektinya gede. di gereja. Apakah, uang kolekti di gereja, yang tiap minggu kita kolektiin ini, apakah itu, ada porsi untuk para pastor? Ada. Jadi umat terjawab ya, umat ya. Jadi ada, ada yang untuk, kebutuhan rumah tangga pastor itu ada. Ada yang diserahkan kepada kuskupan. Itu kan untuk, yang seperti dulu, subsidi silang juga ada. Bantuan sosial juga ada. Ada juga yang untuk, kebutuhan sosial, dari paruki tersebut. Jadi misalnya 100%, 20% misalnya untuk pastoran ya, untuk hidup rumah tangga ya. 30% untuk kuskupan misalnya, 30% lagi untuk ini. Semuanya ada. Besarannya ini adalah urusan rumah tangga, paruki masing-masing. Tapi ada ketentuan dari kuskupan. Oh, oke. Itu semuanya ada. Artinya umat juga harus menahan diri. Kalau tidak ada kepentingannya, tidak usah nyari-nyari. Maksudnya ini berapa persen, berapa persen. Kan tidak ada keperluan juga buat umat, pengen tahu itu. Cuma capkan uang. Betul. Walaupun kalau pengen tahu, bisa dijawab. Misalnya yang kolekta itu ya, yang bagian untuk pastor, nah itulah, dari bulanan inilah. Yang mengelola siapa? Ya pastor paruki, dewan pastor paruki, dan romonya itu mengelola. Supaya uang ini cukup, nggak cukup, ya harus cukup. Misalnya, loh kalau paruki nombo gimana? Pasti kan kusupan tidak mau membiarkan anaknya. Terlantar. Pasti dibantu. Dibantu. Maka itu sebetulnya kolekta itu, itu juga, kalau jadi dikatakan ya, umat itu memelihara karya pelayanan gereja, dan pelayannya. Oh, oke. Karena kan kita memang tidak berkeluarga. Keluarga kita ya, para pastor yang tinggal di rumah, dan umat beriman gitu. Itu yang memperhatikan kita. Pastor, kalau tadi kita bicara dari... Sorry, boleh minum nggak sih? Boleh. Boleh. Belum ditawarin dari tadi soalnya. Tapi udah minum. Itu kan sebelumnya. Penonton, pintar-pintar nih mereka nih. Itu udah diminum. Dua-duanya nyolot. Kenapa kita harus nyolot ya, Not? Nggak tau. Itu udah diminum. Yaudah, ini aja. Nanti abis ini, ngaku dosa ya. Sony mau langsung sakrapin perminyakan dong. Jangan dong. Pastor minum dulu sebelum nanti set aja, kan bingung nanti. Sambil juga tadi, bahwa kolekta ini, ternyata memang betul, dikumpulkan dari umat, untuk juga memelihara karya-karya penayanan. Betul. Mau menunjukkan ayat? Ada ininya nih. Ada nih ya? Ada. Boleh, boleh. Kayaknya halaman berikut. Mau tau dari mana gue? Saya tuh mencari nih ya. Pastor itu memang, sorry, nanggapin dikit-dikit. Iya, boleh. Dari semua paroki dikumpulkan, lalu disetor ke keuskupan. Yes. Dari keuskupan ada ekonom yang mengatur. Yes, Romo Anton di sini. Oh, Romo Anton ya? Kita undanglah Romo Anton ke sini ya. Boleh. Udah disebut namanya, pantang untuk ditolak. Romo Anton. Romo Anton pula Siono bukan saya, tapi mereka yang meminta. Sama Romo Nono. Di lantai atas. Di lantai atas. Sama Romo Nono juga. Romo Nono di katedral. Iya. Kan bos komsos tuh, mau kita undang ke sini. Tapi, belum aja. Lagi sibuk beliau. Pasti bisa kok, kalau Romo Nono bisa. Aduh, mana ya? Aduh, saya tuh. Oh, ini nih. 946. Umat beriman Kristiani dengan mengaturkan stif agar bisa diaplikasikan bagi intensinya membantu kebaikan gereja dan dengan persembahan itu berpartisipasi dalam usaha gereja mendukung para pelayan dan karyanya. Jadi, sebetulnya stipendium itu juga ada untuk kebutuhan sosial. Karena sosial dan sosial itu ada. Jadi, dengan saya memberikan kolekte, persembahan, intensi, ini juga bisa dimasukkan ke sana. Nah, itu yang lolah pihak paroki. Oh, pihak parokinya. Oh, jadi daerah nih. Maksudnya paroki jadi kayak otonomi daerah sendiri masing-masing gitu ya. Oke. Tapi, kita juga memperhatikan misalnya gini ya. Masuk ke keuskupan. Nanti, Bapak Uskup ekonomi yang ngatur kemana-mananya. Termasuk sumbangan ke tempat lain. Sumbangan ke paroki kita yang berkekurangan. Ke keuskupan lain yang meminta bantuan. Artinya cukup kompleks dan rumit ya, Romo. Ya, mengatur keuangan rumah tangga keuskupan ini ya. Apalagi dihimpun dari paroki ke paroki. Kemudian akan ada ekonomi. Ekonomi ini pasti pusing sekali. Pusing. Kan ada paroki yang mampu. Paroki yang tidak mampu. Subsidi silang pun ada di sana. Maka kita berbela rasa masa iya saya hidup mewah. Sementara di Bandung juga ada paroki yang berkekurangan misalnya. Maka ya sudah lah. Saya bisa langsung bantu. Bisa juga lewat keuskupan gitu ya. Nanti biar dikelola. Pasti keuskupan yang mengatur. Kalau tadi kita ngobrol di bawah nih, Romo. Saat umat memberikan umat. Di bawah itu di mana? Di lantai satu? Bukan, ada di dasar. Basement 2. Dulu tempat vaksin. Ini kalau kita balik nih Romo. Untuk para pastor atau Romo ini dapat hadiah dari atas gak sih? Atas itu maksudnya? Dari maha kuasa. Bukan dong. Dari pimpinan yang di atas. Karena kan pemberian ini biasanya umat itu memberikan stipendium dan segala macam. Ini hadiah atau apresiasi. Kita gak tahu prestasi modelnya. Apa kita gak tahu. Oh gini. Mendapatkan reward. Reward juga gak dari pimpinan. Nah datangnya kan dari pimpinan gitu ya. Biasanya bukan dalam konteks itu ya. Tapi konteksnya adalah kalau saya udah 25 tahun imamat. 25 tahun kau. Biasanya diberi kesempatan untuk rehat. Rehat tuh bukan untuk ya leha-leha bukan. Bukan. Bukan rebahan ya? Bukan. Kaum dong. Tapi memperdalam hidup rohani dengan cara yuk berhenti sejenak. Retret sejenak deh. Atau pergi kemana mendalami materi tentu. Misalnya dulu Pastor Leo Van Burden dikasih kesempatan setahun di Nemi Italia untuk belajar kitab suci. Ini cuti pelayanan bahasa. Yes. Seperti itu. On going formation juga masuk. Setahun tapi setahun penuh. Setahun? Tahun sabatikal. Sambil mempelajari sesuatu juga. Bukan liburan. Bukan. Tapi memperdalam rohani. Ganti suasana langsung. Refresh. Tapi itu kalau sudah 25 tahun. 25 tahun. Ya. Hadiahnya itu. Yes. Tapi bukan dalam menurpa uang ya. Bukan. Tapi penghargaan, apresiasi atas rahmat ini diberi kesempatan. Contoh dulu yang waktu saya falatkan Romo Herman Yudianto. Itu seingat saya karena belum pernah ke Asmat dia tinggal beberapa bulan di Asmat. Papua. Ini bagian dari penghargaan itu? Setahun itu. Lalu tinggal lagi di Pulau Nias. Tempat karya OEC. Lalu tutup dengan retret. Bisa. Boleh itu ya. Itu penghargaan. Diberi hadiah lah. Bukan dalam rupa uang. Benda. Tapi benda. Ini kalau pas terus samung bentar lagi juga kan akan 25 tahun nih. Belum. Masih lama. Iya. Gak tua itu kali. Menuju ke sana Romo. Kan 2002 ditahuiskan. 2001. Tuh bentar lagi. Masih jauh. Udah 21 tahun. 21. Masih 4 tahun lagi. Masih tau. Rencana mau kemana? Italia. Bukan. Kemana nih? Brazil. Ramdan nomor 18. Di sini setahun di ruangan gak keluar-keluar. Jagain. Jagain dia. Yang kuncen. Kuncennya saya. Kuncennya ini. Bentar lagi. Tapi berandai-andai romo samung pengen kemana sih? Kalau dikasih. Atau dibalik. Emang boleh milih? Enggak. Harus taat. Di tempat. Kalau misalnya mau kemana ya? Kalau keinginan ada nih. Jujur ya. Satu ya. Daya dulu belum pernah berubah saya. Cigugur. Baroki. Pedesaan saya senang. Kuningan. Senang main di sawah. Satu. Tanah. Betul-betul. Yang kedua. Yang kedua ya. Pengen berkarir di tanah misinya OEC. Dimana tuh? Dulu ada Kongo. Dulu saya pengen ke Kongo. Kongo Afrika. Kongo. Bukan tarian. Negara. Kongo. Negara Kongo. Produsor kita gak kakak. Gakak banget. Gaman dia. Aku tahu Kongo tuh film. Yang si King Kong gede. Nah. Pengen juga ke Asmat ya. Terus Polonias. Karena kan saya belum pernah berkarir di tanah misinya. Pernah kesana iya. Tapi kunjungan. Bukan belum pernah. Masih ada keinginan untuk itu. Dan belum pernah padam. Lalu. Ya ini karya-karya kategorial seperti ini. Yang sekarang saya sedang laksanakan. Tapi. Itu kan harapan. Keinginan. Tapi sekali lagi saya. Taat. Pada pimpinan. Gak boleh saya. Saya tawar menawar. Saya lombong kesananya. Wah saya udah lama nih. Desa nih capek. Saya mau pindah gitu. Gak bisa. Gak bisa. Apapun ya. Tarnya saat umat nanti melihat nih. Misalkan. Oh Romo Samong lagi di Italia. Jalan-jalan. Bukan. Udah 25 tahun. Iya. Imamatnya. Lagi ditempat. Lagi disuruh refresh. Lagi disuruh refresh. Bukan hiburan. Kemarin misalnya ke Roma tuh ya. Ke Roma. Dua mingguan. Wah umat ini ya. Padahal saya gak muat di Metro sekarang. Saya gak ada IG segala macam. Tapi kan yang lain muat. Wah lagi di Roma enaknya jalan-jalan. Boro-boro loh jalan-jalan. Rapat kali gitu. Sampai ya. Sampai mendarat tuh ya. Udah istirahat dulu. Sore udah. Langsung apa namanya. Acara mulai untuk pengenalan ya. Besoknya pagi udah mulai tuh. Oke. Mulai. Dua mingguan tuh. Aduh buset. Hanya tambahan 2-3 hari. Terus dapet izin pimpinan 2-3 hari. Terus pulang. Selesai. Nah kerennya Masa Itali. Jetlag ya. Jetlag habis ini. Pulang langsung aktivitas. Aduh buset. Pulang langsung aktivitas lagi. Ya normal. Paling istirahat dulu ya sudah. Ya misi pekerjaan itu. Iya misi pekerjaan. Makanya enak jalan-jalan. Jalan-jalan nenek lo. Rapat kali. Bukan jalan-jalan. Bisa gitu juga ya. Bisa. Jalan-jalan nenek lo. Boleh kali pas. Boleh. 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 Bukan maksudnya. Iya sih enak. Tapi pikiran kita. Wah enak kayak jalan-jalan. Bukan sebetulnya. Itu pun penghujung ya. Penghujung 2-3 hari. Udah. Udah itu pulang. Itu pun harus selamat dari tes covid dulu. Kalau gak covid. Kalau gak. Gak boleh pulang. Gak boleh pulang. Sama Kermo Elvin ya. Waktu itu ke Itali. Nyampe sana pas pandemi. Udah tuh 2 tahun di sana. 2 tahun di sana. Di Itali ya. Nah dia kayak dia. Kermo Elvin. Itu bukan jalan-jalan. Dia suruh tugas belajar. Tugas. Harus belajar. Belajar dia. Betul. Iya. Jadi memang. Kita memang harus taat sih. Oke. Baik pada usku pimpinan. Maupun pada. Ini berlaku antara OSC. Projo. Semuanya. Dan lain-lain semua. Semuanya. Ini ngobrol. Panjung udah nih. Kan balik ke pertanyaan Nodi. Kita balik lagi. Berapa gaji pas? Kita saksikan. Selah pesan-pesan berikut ini. Belokin sini. Belokin sana. Biar tenang aja dulu. Pokoknya gajinya ya. Cukup aja. Tidak tinggi banget. Tidak rendah sekali. Eh uang saku nih. Eh uang saku. Gajinya gak ada. Sorry. Gaji. Salah ngomong. Sorry. Gaji gak ada. Kecuali jadi karyawan di sebuah yayasan. Yes. Itu gaji ada. Tapi kalau misalnya tahun depan saya selesai dari yayasan salib cuci. Yaudah gak gaji. Gak ada gaji. Jadi uang saku. Ya. Uang saku. Nah uang saku. Fokus. Ambil kaget gue. Jangan kan romok. Yang udah berapa episode bareng aja kaget. Enggak. Jadi gue bisa report ke yang gue. Tapi dia. Oh iya iya iya. Bener ya. Umat-umatnya Sony nanya. Umat-umat yang gue. Son-son tanyain ke si Nori. Kenapa pasturnya kok. Kayaknya nolongso banget tiap hari begitu. Di kehidupannya. Bapak ibu ya. Baik Nori maupun Sony. Perhatikan serius. Serius sekali. Supaya memperhatikan dimana celah. Dia masuk gitu ya. Ini hanya satu detik kurang. Masuk dia. Sama kayak lu juga. Ini penasaran. Pokoknya cukup. Artinya. Yang tadi saya udah sebut tuh tadi. Tadi saya sudah. Belum. Udah bagian awal. Udah. Gua mah jangan ngulang. Bukan nyebut. UMR mana? Bandung, Jakarta. Ya itu. Pokoknya dibawah UMR aja. UMR mana pikir sendiri. Kalau gitu. Se-Indonesia. Paling tinggi tuh Karawang tuh UMR. Betul. Berarti UMR Karawang. Bukan. Pokoknya. Tapi aneh. Believe it or not ya. Cukup gak cukup. Ya Romo ya cukup. Iya. Harus. Harus bisa mencukupi. Soalnya saya bukan. Bukan orang biasa gitu ya. Artinya. Ya sudah anda gini. Begini-gini pokoknya cukup. Ya sudah. Cukup gak cukup harus cukup. Dulu waktu saya jalan dari Bandung Pangandaran ya. Bayangan ya. Ngapain jalan Pak Sur. Untuk pengalaman. Oh pengalaman. Pengalaman. Lalu. Gue pikir lagi demo. Aksi apa jalan dari Bandung Pangandaran. Bukan. Waktu itu aplikasi Gojeknya kan rusak. Belum ada. Dua minggu. Kata Pak Sur Roy Almarun. Cukup gak cukup. Sekian ya. Kita ngeliat. Mana cukup Pak Sur. Pokoknya cukup. Artinya memang harus jalan. Hitungan dunia gak cukup itu. Gak cukup. Makanya kita jalan tuh. Ke orang. Ke masjid. Lalu ke rumah orang. Ke stasiun kereta. Numpang ya. Numpang minta makan juga gitu. Kita masuk ke rumah makan juga. Dia minta. Nah karena uang ini pasti gak cukup. Baru tiga hari. Abis lo foya-foya. Waktu dua minggu. Nah itu. Untuk di Pangandaran. Nah pulangnya baru kita naik. Bus waktu. Budiman dulu masih ada. Masih ada. Endorse lagi kita. Tapi intinya. Bukan di setel. Bahwa yang namanya. Pemuka umat itu. Hidup dalam berkekurangan. Tidak. Harus. Kondisinya memang. Yang utama adalah pelayanan itu. Maka saya percaya. Kerjakan dulu aja untuk kerajaan Allah. Segala sesuatunya akan ditambahkan kepada. Itu saya percaya. Kenapa? Sampai 21 tahun jadi imam. 20 tahun lebih ya. Itu cukup saya. Tidak pernah merasa kekurangan gitu ya? Enggak. Enggak. Dulu waktu. Saya tidak sebut ya. Satu paroki. Ulang tahun pastor ya. Lalu saya naik motor itu. Motor Honda saya itu. Disebut terus nih. Luar biasa motor Honda ini. Jajah-jajah gitu ya. Terus ada Romo berkatanya. Wih. Udah jadi direktur. Kenapa gak naik mobil. Naik itu aja. Saya bilang. Cukup ini pastor. Cukup ini. Dan enak. Lebih enak naik motor. Iya. Ya mobil kalau ada ya tambahan aja. Tapi yang utama yang ini ya sudah. Kira-kira tadi naik motor. Naik motor nenek lo gitu. Enggak karena pastor kakek lo gitu ya. Kakek lo. Oh biar imbang nih. Tapi emang pastor gak punya nenek ya? Punya. Punya dong. Punya. Punya. Cuman kalau misalkan jujur ya pastor. Saya pengen nanya hal yang personal banget. Jujurlah pada tu. Aduh raja nih. Pakai kacamata hitam lagi. Pinyamin. Jujur. Yes. Pernah berharap gak seorang pastor ini? Ketika contoh nih ya. Uang soku udah menipis. Secara manusiawi pernah berharap gak sih? Aduh. Tiba-tiba. Iya. Datang something yang bisa dipakai. Atau tiba-tiba. Pengen cepat-cepat tanggal awal bulan deh. Biar uang soku turun lagi gitu-gitu. Walaupun kita gak bisa membuktikan itu ya? Enggak. Enggak. Biasanya kalau kurang saya minta kepada ekonomi. Oke good. Oh. Bagus. Karena kan. Iya. Minta gitu ya. Jadi kalau kita kurang juga bisa minta sama ekonomi kali. Tapi penghasilannya. Bisa minta kepada. Tapi penghasilannya MC masuk ke saya. Kan saya kelola nanti. Hitung dulu son. Kayaknya mending gausan. Mending MC aja. Kita jadi ekonomi masing-masing aja ya. Iya. Bapak Ibu sebenarnya mereka MC. Manajernya tuh saya. Jadi saya yang kelola. Bahaya. Berarti bisa kita simulkan bahwa. Pemimpin umat itu. Yang harus dikedepankan adalah pelayanan. Yang pertama. Yes. Betul. Apapun agamanya ya. Betul. Dan. Tidak dilarang. Untuk memiliki harta. Diluar. Dari apa yang. Haknya dia. Maksudnya gaji. Wangsaku. Tapi kalau ada. Oh kita. Sorry. Kita gak ada gaji. Yang pastor tadi. Oh iya. Wangsaku tadi. Tapi kalau ada umat memberi. Bukan dilarang. Silahkan saja. Selama itu berguna. Untuk pelayanan. Pelayanan. Kan pasti umat. Gak ada yang mau ya. Pasturnya. Sakit. Atau terambat. Karena ini. Karena itu. Apalagi kekurangan ya. Ya kan. Supaya tetap dilayani gitu. Maka sebenarnya kuncinya juga. Selain umat ya. Di sisi pasturnya. Itu kuncinya sebetulnya. Umat jangan berlebihan. Beri perhatian. Nanti pasturnya. Uut. Cebret gitu ya. Kawat. Nah. Tapi sisi lainnya adalah. Pasturnya sendiri. Harus bisa memfiltrasi. Yes. Naonteh memfiltrasi. Iya naonteh. Langsung jawab. Menfilter risa. Itu aquarium. Filter. Oh. Maksudnya menjadi filter. Itu bukan rokok. Itu ya. Wow. Pertanyaan selanjutnya adalah. Di topik part berikutnya. Iya. Master boleh ngerokok gak sih? Master ada yang ngerokok? Eh udah. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Tapi ada yang ngerokok? Kalau pasti? Enggak. Oh enggak. Lebih gak? Satu batang. Itu waktu 9 menengah. Satu minggu. Hah? Sekali itu. Karena saya tidak dibiasakan oleh papa saya. Untuk ngerokok. Pada saat di rumah. Di luar boleh? Enggak. Walaupun mungkin saya perokok pasif ya. Berapa teman ngerokok. Ya kan ngisep sendiri ya. Asapnya ya. Tapi saya tidak. Jadi tidak menikmati dan tidak mau. Itu topik bahasan lain tadi kita. Oh iya. Kenapa kita bicara rokok ya? Gak apa-apa. Asal rokoknya beli sendiri. Bukan dikasih umat. Banyak. Mau rokok mau. Ini umat siapa berani amat. Iya. Tapi ada juga romanya itu. Misalnya ya. Not. Misalnya sedikit ya. The rokok gitu ya. Sesi satu selesai. Pertemuan lagi. Sesi dua break. Son. Rokok ya gitu ya. Agak modal bro. Bisa gitu ya. Iya. Jadi romo juga bisa gak modal. Bisa. Itu pintar kalau kata gue. Iya. Ya pintar mengatur anggaran dana uang saku. Nah itu. Dan itu pasti banyak temennya. Pren. Mau Pren. Pren. Mau Pren. Bayangkan saja. Uang saku sudah terbatas. Rokok mahal. Habis di asepin. Dibakar. Dibakar. Betul. Sisanya dibuang. Iya. Makanya. Ngerokok ya. Itu yang nanti. Lu kadang ngomong. Bahasannya bahasa nanti. Lu yang ngomong gue nanggapin aja. Kita mah berokok pasif. Senang senang aja. Eh teaser doang kali. Ya kan. Teaser. Teaser. Gitu. Teaser doang. Biar lepar umpan lambung. Terima kasih. Walaupun ini belum bisa menjangkau. Dan kita gak bisa menghalangi orang punya pendapat. Pembuka agama di luar agama katolik hari ini. Boleh dong. Karena kita membahas porsinya adalah seorang Romoni. Mewakili. Betul. Kalau di luar sana. Pertanyaan gue masih sama juga. Kenapa banyak pendeta gue yang mewah-mewah jamnya. Nah. Kita undang aja pendetanya next. Boleh. Langsung kita panggil kan. Eh. Belum. Kita cari dulu narsumnya. Oh iya iya. Pendeta kaya. Nah mungkin juga. Suatu saat ya kom sos bisa mengundang pemuka agama yang lain. Iya. Dari beberapa ya. Misalnya tadi biksu ya. Kan mereka sering jalan. Minta sedang. Seperti itu. Nah mungkin dari Romo juga. Atau Bapak Ustadz kah. Atau lalu pendeta. Nanti bisa aja. Suatu saat mungkin ya. Boleh. Ada talk show gitu. Kalau ngomongin episode ini mencari pendeta kaya. Gampang banyak. Tinggal kita panggil. Eh. Emang banyak. Googling. Cari pendeta kaya di dunia ada hartanya triliunan bro. Wow. Betul. Tinggal kita tunggu di episode kedua. Masalahnya aksesnya ada kagak. Atau keburu dipotong. Atau mau buka-bukaan atau enggak. Enggak gitu aja. Pastur ada yang mau disampaikan lagi untuk umat. Barengkali di penghujung acara rumah noni kali ini. Minimal pandangan umat. Melihat pastur dimanapun sedang berkarya dan bertugas ini. Supaya. Oh. Sama rata semua nih. Seperti ini gitu. Dari sisi penghasilan. Doakan mereka supaya anaknya dia menjadi calon imam. Beda konten. Oh beda ya beda ya. Harusnya singgah kesana. Ini pesan sama umat. Bahwa. Jadi gini. Umat juga bagus. Terima kasih. Nah umat bagus. Terima kasih. Sudah memberikan apa ya. Perhatian pelayanan doa untuk pelayan gereja. Sekaligus karya gereja. Bagus. Tapi juga harus menahan diri untuk tidak secara berlebihan. Ya. Memperhatikan pasturnya. Seorang pastor kata berapa pastor secara berlebihan ya. Kan ada batas ya. Segala sesuatu yang berlebihan kan pasti. Tidak baik. Tidak baik ya. Seperti itu. Nah sisi lain pastornya adalah. Ya harus melihat kembali panggilannya. Panggilan saya sebagai seorang gembala ya. Kalau saya dicekokin terus dengan ini. Misalnya dengan harta kekayaannya. Apakah iya saya menjadi pastor. Memang untuk itu ya. Maka kita perlu juga. Yaitu tadi diskresi. Discernment gitu ya. Sekaligus. Menahan diri dan doakan pasturnya. Karena para pastor juga manusia. Ya seperti kita ya. Punya kelemahan sana sini. Maka kita doakan. Dan kita rawat juga. Supaya bisa everlasting gitu lah. Cik everlasting. Sampai penutup aja ya. Ada umat nih ngasih stipendium nih. Sejuta. Isinya intensin misa. Rumah iklanin dong jual rumah. Bukan. Obrolan berikutnya. Obrolan berikutnya di rumah nanti. Intensi misa yang aneh-aneh. Nanti kita akan bahas ya. Sejutanya diambil kan nih. Tapi isinya semoga rumah saya cepat terjual. Atau semoga saya cepat dapet nyodoh. Sejuta nih stipendium. Para pemisah. Romong-somong speechless. Terima kasih. Sampai ketemu di rumah nanti. Kita sambut bersama. Ruang Mengadu Band. Terima kasih. Ku jalani hidup ini. Ku terjang badai taufan. Ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu ku dengar. Dalam hidupku selalu ku dengar. Panggilan hidupku ku tahu ya Tuhan. Padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu. Segalanya telah kau beri hujan berkat melintar. Ku kan tetap mengikuti panggilanmu ya Tuhan. Ku serahkan segalanya di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu ku dengar. Dalam hidupku selalu ku dengar. Panggilan hidupku ku tahu ya Tuhan. Padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Panggilan hidupku selalu ku tahu ya Tuhan. Panggilan hidupku selalu ku tahu ya Tuhan.